Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa dari Marakyat Praktek. Penambangan pasir atau galian ilegal tidak hanya berlangsung di Kabupaten Lumajang yang berujung pada tewasnya Salim Kancil di Bojonegoro, Jawa Timur. Ratusan penambang pasir ilegal juga mengeruk atau mengeksploitasi sungai Bengawan Solo. Aktivitas penambangan pasir tersebut memicu kerusakan lingkungan seperti terjadinya longsor dan merusak rumah warga di bantaran sungai. Aktivitas penambangan pasir ilegal di sungai Bengawan Solo mudah dijumpai saat musim kemarau seperti sekarang. Seperti yang terlihat di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ini. Sejumlah penambang terlihat mengeruk pasir dari dasar sungai Bengawan Solo menggunakan mesin mekanik atau mesin penyedot pasir. Padahal penambang pasir tersebut tidak diperbolehkan karena pasir yang disedot secara berlebihan bisa memicu kerusakan lingkungan seperti terjadinya longsor. Seperti tiga rumah warga di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander ini, rumah dengan bangunan permanen hancur setelah tergerus longsor tebing sungai Bengawan Solo. Data yang ada di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Balai Besar Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro menyebutkan sedikitnya terdapat 230 penambang pasir ilegal yang beroperasi di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring belum berakhirnya musim kemarau tahun ini. Yang ideal itu gini, memang di dalam undang-undang kabupaten, di provinsi itu mestinya pengambilan air itu harus secara manual. Iya, tambang lah potang pasir, sama tuh aja ini, sama di, itu kan seharusnya harus manual, jadi ramah lingkungan, itu akan terjadi perusahaan. Terus longsor manggar longsor ya? Iya, berarti tebing sama dasar sungai terus termasuk bangunan-bangunan sekitar sepanjang sungai juga mengalami perusahaan. Setiap harinya ada 300 truk masuk ke lokasi tambang, sedangkan untuk satu dam truk dipatok seharga Rp270.000 untuk sekali ambil pasir. Dan supir truk merogoh kocek Rp30.000 untuk bisa keluar dari portalo area tambang. Dari Bojonegoro, Deddy Mahdi memberitakan.